oh close up nya gini aja nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatu rabbi wassalamu alaih Wa ala alihi wa ashabih Wa mansara ala nahjihi Wa astanna bisunnatihi ila yawmiddin Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan sore hari ini Kembali kita kedatangan tamu yang mulia Beli adalah Ash-Sheikh Profesor Doktor Asim Al-Quryuti Hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah Dan insya Allah di kesempatan kali ini Beli akan menyampaikan sebuah ceramah Dengan tema Berbahagialah orang yang asing Yang merupakan terjemah dari Atau syarah dari sabda Nabi SAW Berbahagialah bagi orang-orang yang asing Dan insya Allah kajian kita Di kesempatan kali ini Akan berakhir sampai jam 5.30 Insya Allah ta'ala Dan bagi para pemirsa sekalian Yang ingin bergabung Anda nanti bisa Sampaikan pertanyaan Melalui nomor Di WA Di nomor 0812 0812 21 567 890 Kami ulang Anda bisa mengirimkan pertanyaan Melalui WA Di nomor 081 221 567 890 Baik Tidak berpanjang lebar Kita akan Sapa beliau Syekh Dr. Asim Hafizullah Assalamualaikum Ya Doktor Waalaikumsalam 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 Sayyif Syekh Admudu FIhadal Majal Insya Allah Bibabit Tuba Dil-Ghuraba Tuba Dil-Ghuraba Naam Walwaktu Al-Muhadirah Waalaikumsalam 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 Muhammad Ibn Abdillah Fatim Al-Anbiya Al-Mursalin Amma Baad Marhaban Bikum Ayuhal Mustami'un Al-Mustami'at Al-Mursalin Para Pemirsa Sekalian Terutama Bagi Teman-teman Yang tinggal Di Indonesia Yang merupakan Negara yang baik Dan kemudian Beliau menyampaikan Salam Pada siapapun Yang mendengarkan Kajian Di kesempatan Kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Semoga Allah Ta'ala Berikan kebaikan Bagi kita Semuanya حديثي في هذه الأمسية حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا كما بدأ وسيعود بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغرباء هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح Pembahasan kita di kesempatan kali ini seputar masalah hadis Nabi صلى الله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ Islam berawal dianggap sebagai sesuatu yang asing dan Islam akan kembali menjadi sesuatu yang asing فطوبا لغرباء maka berbahagialah bagi orang-orang yang terasing bagi orang-orang yang dianggap asing hadis ini merupakan hadis yang sahih riwayat muslim yukbir Nabi صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا بدأ الإسلام في مكة غريبا الدعوة إلى التوحيد والقوم كلهم في شرك بالله عز وجل وأصبحت المعاناة من المشركين ولا ولاق النبي صلى الله عليه وسلم ما لاق حتى هاجر صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وكانت أعظم غربة هي الغربة في التوحيد وفي دعوة إلى الدين الحق الذي لبه واساسه أي دين الإسلام لبه واساسه التوحيد Nabi صلى الله عليه وسلم menyampaikan bahwa Islam berawal dianggap sebagai sesuatu yang asing karena beliau ketika datang beliau mendakwahkan Tauhid di tengah masyarakat musyrik yang mereka menyembah berhala dan Nabi صلى الله عليه وسلم menghadapi berbagai macam tantangan sebagaimana yang beliau hadapi sehingga sebagian sahabat beliau mereka berhijrah pertama kali ke daerah Habasha dan bentuk keterasingan yang paling tinggi adalah keterasingan dalam masalah Tauhid karena inilah keterasingan yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan Islam sehingga bagi siapapun yang menghadapi semacam ini maka dia mendapatkan keterasingan sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi sallallahu sallallahu mereka yang berharg kemanерia dan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sehingga ada banyak ayat dalam Al-Quran di mana Allah SWT menyebutkan tentang pengakuan mereka ketika ditanya berkaitan dengan rubiah Allah. Di antaranya, Mereka kufur kepada uluhiyah Allah, dalam arti mereka tidak mau beribadah kepada Allah SWT. Mereka beribadah kepada berhala, mereka menggantungkan harapan kepada berhala, meminta pertolongan kepada berhala. Meskipun mereka mengakui bahwasannya berhala-berhala itu tidak bisa memberikan manfaat. Dan di antara buktinya, mereka mengetahui bahwa dalam posisi genting, dalam posisi susah, mereka sadar berhala itu sama sekali tidak bisa menyelamatkan. Berhala itu sama sekali tidak bisa memberikan manfaat. Sebagai mana yang Allah SWT firmankan, Ketika mereka dalam keadaan terumbang ambing ombak di atas perahu, mereka hanya beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Karena mereka mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kondisi mereka saat itu, kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah. Dan Nabi SAW pada saat mendakwahkan Tauhid, beliau dalam kondisi keterasingan. Karena perbuatan kesyirikan adalah praktek yang mayoritas terjadi di masyarakat. Penyembahan terhadap berhala, prinsip al-wathaniya, penyembahan terhadap paganisme, Prinsip paganisme adalah praktek yang merajalela ketika itu. Sehingga Tauhid saat itu adalah dianggap sebagai sesuatu yang baru, sesuatu yang asing yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW. Nabi SAW. Bada الإسلام g Nada. Alharabah kudungan mengenai ulang. Alharabah kudungan. Alharabah kudungan. Alharabah kudungan. ولكن الإسلام والحق لا ينظر إليه بالكثرة أو القلة بمعنى إن كان الأكثر فهو الحق وإن كان دون ذلك فهو باطل وإنما الحق ينظر إليه بدليله فبدأ الإسلام غريبا لأنه بين هذه الوثنية التي كانت مهيمنة بدأ الإسلام غريبا لذا كان الكفار ومن طريقة أهل الجاهلية أنهم ينظرون إلى الأكثرية ويرونها حجة ويأتون إلى ما ورثوه من آبائهم وأجدادهم ويجعلون هذا هو الحجة ويردون به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ الإسلام غريبا بهذه الصحة ولكن الله عز وجل قد نصر دينه وانتشر الإسلام انتشارا عظيما وتم فتح مكة وأقبل الناس على دين الله عز وجل ودخلوا في الإسلام أفواجا يوم الفتح العظيم كما قال الله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فبدأ الإسلام غريبا ولكن دين الله عز وجل دين الله عز وجل والفتح والفتح di tengah masyarakat yang tidak mau mengakuinya namun kemudian الله سبحانه وتعالى memberikan pertolongan terhadap dakwah Nabi SAW dengan pertolongan yang besar dan salah satu di antara kejadian yang buktikan itu adalah adanya فتح مكة dan beberapa penaklukan daerah-daerah yang lainnya الله سبحانه وتعالى menyebutkan bahwa pada saat itu manusia berbondong-bondong masuk Islam Allah berfirman إذا جاء نصر الله والفتح apabila telah datang pertolongan Allah dan فتح مكة وَرَعَيْتَنَّا سَيَدْخُلُونَ فِي ذِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَةِ dan kau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong فَسَبِّهْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ maka sucikanlah dengan memuji Rabbimu dan mohonlah dan mohonlah ampun kepadanya إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ sesungguhnya dia dat yang maha menerima taubat kita bisa lihat Islam berawal dari sesuatu yang dianggap asing namun bagaimana dampak setelah itu akibat ujungnya adalah kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا أي سيعود اليوم الذي ينظر فيه للإسلام بأنه غريب كما كان غريبا في بداية الدعوة إلى التوحيد عندئذ ينظر إلى من يدعو إلى التوحيد أنه غريب أي قد تكون الكثرة أحيانا أو في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن قد تكون لأهل الباطل لأهل الوثنية لأهل الإلحاد لغير هذا الدين ولأهل الأهواء ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فطوب للغرباء بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا أصبح من يدعو إلى توحيد الله عز وجل في بعض الأماكن غريبا لأنهم اعتادوا سؤال غير الله طلب المدد من أصحاب القبور أو من الأنبياء أو من الصالحين أو من بعض الصحابة بسؤال علي المدد رضي الله عنه أو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغاث به وبعض الصالحين كما ذكرنا وهل من غربة أعظم من هذه الغربة أي يبتعد الناس عن دين الله عن التوحيد الذي أدرك أهل الجاهلية حقيقته عند الشدائد فكانوا يخلصون لربهم عند الشدائد بينما قد نجد بعض الجهلة مما ينتسب إلى الإسلام يلجأون إلى الأنبياء أو الصالحين والأولياء ويستغيثون بهم وينادونهم وهذا من الشرك العظيم الذي حذر القرآن منه أيما تحذير وكم جلس النبي صلى الله عليه وسلم ومكث في مكة يدعو إلى هذا التوحيد ولكن نجد الخلل الكبير مع الأسف مما ينتسب إلى الإسلام ولكن بفهم سقيم معوج بعيدا كل البعد عن ما أنزل الله وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم اسلام datang dalam posisi terasing dan akan kembali menjadi terasing dan saat ini kita bisa saksikan keterasingan itu bisa kita rasakan di antaranya adalah orang-orang yang mendakwakan tauhid dan mereka yang punya perhatian terhadap tauhid jumlahnya sedikit karena dominan dan mayoritas masyarakat yang ada di sekitar kita mereka adalah orang yang awam dalam masalah agama ada juga yang mereka terjebak dalam kebatilan ada yang mengagungkan berhala mengikuti paham paganisme kemudian mengikuti hawa nafsu dan seterusnya sementara orang yang mengajak kepada kebaikan dan mereka yang mendakwakan tauhid relatif lebih sedikit masyarakat biasa minta tolong kepada selain Allah mereka minta tolong kepada para nabi para malaikat para sahabat dan orang-orang sholat setelahnya dan itu merupakan keterasingan yang dialami oleh orang-orang yang mendakwakan tauhid namun hal yang perlu kita lihat masyarakat kita mereka yang banyak berdoa kepada selain Allah mereka berdoa kepada selain Allah dalam posisi baik ketika kondisi normal maupun ketika kondisi kesulitan sementara orang musyrikin mereka berdoa kepada Allah hanya ketika kondisi normal ada pun ketika dalam suasana genting mereka hanya berdoa kepada Allah sebagaimana dalam ayat yang tadi disebutkan ketika mereka menaki perau kemudian diumbang ambing ombak mereka hanya beribadah kepada Allah mereka hanya berdoa kepada Allah semata dan mereka melupakan berhala-berhalanya sementara orang yang mengatakan dirinya muslim terkadang dia berdoa kepada selain Allah memohon kepada selain Allah dalam semua suasana dan ini adalah sebuah keanehan itu menunjukkan bahwa da'wah islam adalah da'wah yang asing nabi s.a.w. menyampaikan da'wah di mekah selama bertahun-tahun yang itu isinya adalah tawhid kemudian datang generasi di masa belakangan yang mereka punya pemahaman dan mengaku muslim namun punya pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan nabi s.a.w. mereka salah paham terhadap islam dan dia menerjemahkan bahwasannya bagian dari bentuk ibadah kepada Allah adalah dia memohon pertolongan kepada selain Allah kepada para nabi kepada orang soleh kepada para sahabat dan yang lainnya fa tupa lil garbab tupa fit bית bianna gend hab도 j mentioned tiger jump jika be ?. jika ben ding Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 هو الدين الحق أكتفي بهذه الإشارات إلى هذا الحديث العظيم الذي علينا أن نتأمل وفيه من التسلية لنا والفوائد الشيء الكثير وأسأل الله سبحانه أن يعيننا جميعا وأن يوفقنا لطاعته وللاستقامة كما أمر سبحانه وتعالى حدث ini merupakan motivasi baik kaum muslimin untuk selalu istiqamah istiqamah dalam menjaga kebenaran terutama mereka yang mengajak masyarakat untuk kembali kepada توhid, istiqamah dalam mengajak mereka kembali ke jalan yang lurus, jalan para nabi, dan berusaha untuk bertahan di jalan ini dan dalam jalan ini akan ada banyak sekali tantangan ada banyak rintangan namun nabi s.a.w. memberikan kabar gembira bahwa dengan menghadapi semua tantangan itu dan ketika orang bersabar dia akan mendapatkan hasil akhir yang baik hasil akhir di dunia Allah s.w.t. akan memberikan kemenangan Allah s.w.t. akan memberikan pertolongan dan terlebih khusus hasil akhir di akhirat adalah kabar gembira adanya surga yang akan dijanjikan oleh Allah bagi mereka kemudian Islam ditolong oleh Allah s.w.t. dan hasil akhir dari dakwah Islam adalah kemenangan sebab Allah s.w.t. dia adalah yang menolong agamanya sebagaimana yang Allah s.w.t. firmankan dalam Al-Quran dia adalah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang lurus agar Islam ini menang di atas agama yang lain meskipun orang musyrik tidak menyukainya maka agama ini merupakan landasan utama dan dialah yang menjadi penentu kebenaran dia akan selalu berada di atas dan tidak mungkin akan terkalahkan dan Nabi s.w.t. juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Musnad Rasulullah s.w.t. bersabda agama ini akan sampai di daerah yang di situ ada siang dan malam agama ini akan sampai di daerah yang di situ ada siang dan malam artinya sampai ke seluruh penjuru permukaan bumi dan Allah tidak meninggalkan satu pun rumah baik yang terbuat dari tanah madar atau yang terbuat dari kain yang terbuat dari bulu yaitu wabar yang terbuat dari kulit kecuali Allah akan masukkan agama ini ke dalamnya dengan kemuliaan orang yang mau menerimanya atau kehinaan orang yang terhina karena dia tidak mau menerimanya kemuliaan dimana Allah ta'ala memuliakan islam dan keinaan karena Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan orang kafir inilah agama Allah dia yang menjaga agama ini dan ini menjadi kabar gembira bagi siapapun yang sabar dalam menjaga dakwah tawhid dan menjaga dakwah agama ini karena dia ad-dinul haq agama yang lurus agama yang benar yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala mari kita renungkan bersama dan kita akan bisa mendapatkan kabar gembira bagi mereka yang berusaha untuk istiqamah di atas jalan yang lurus sampai di sini muhaldorah yang beliau sampaikan sebagai muqaddimah dan selanjutnya beliau memberikan kesempatan bagi para pemirsa sekalian untuk menyampaikan pertanyaan anda bisa kembali kami ingatkan bisa melayangkan pertanyaan melalui nomor untuk konsultasi melalui WA di nomor 081 221 56780 terima kasih terima kasih naqra' naqra' ba'adul as'ilah masya'Allah ada kathirun yang berhenti yang berhenti berhenti Nah يمكن أن نقول هذا من باب أنهم كانوا يكابرون وكانوا أهل عناد لأنه في الرخاء كانوا يذهبوا إلى هذه الأصنام ويزعموهم أنها تقربهم إلى الله يعني كما أخبر الله عز وجل عنهم كانوا يعني يتصوروا أو يؤمنوا بأن هذه تقربهم إلى الله زلفة وكون هؤلاء عند الشدائد وعندما يقعوا في أمور العظام يلجأون إلى الله وحده هذا إدراك منهم ومعرفة بأن المنجي الحق والذي يغيث على الوجه الصحيح إنما هو الله سبحانه وتعالى وليسات هذه الأصنام ولا تنفع لا وساطتها ولا شفاعتها فيمكن أن نقول أنهم يعني عندهم من العلم ولكن ضلوا بما عندهم وكفروا بذلك ولم يؤمنوا على الوجه الصحيح فيمكن أن نقول بهذا القول لما ذكرنا وهذا جلي إذا كان سؤال عن هذا الله سبحانه وتعالى مرحل 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 بالنسبة لغربة في بلادنا الذين تمسكوا بالتوحيد يقال لهم وهبية فما توجيهكم بهذا على أي حال أهل الحق أهل التوحيد لابد أن يشار إليهم بالبنان مهما قيد الذي ينبغي أن ينظر إليه الإنسان أن يكون على الطريق المثلة وإطلاق هذه الألقاب على أهل التوحيد في بعض البلاد بمعنى من كان من أهل ويدعو إلى عبادة الله وحده وينهى شرك يسمى أو يطلق عليه بأنه وهابي يقصدون بذلك الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى والشيخ عالم من العلماء الكبار جاء في وقس كان الشرك فيه كثيرا وعظيما فدعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى لا أريد أن يتكلم كثيرا يتكلم عما يسمى بالوهابية ويقصدون به أتباع محمد عبدالوهاب قلوا انظروا إلى كتبه انظروا فيه لا تجدون فيه شيئا يخلو من آيات وأحاديث آيات قرآنية أحاديث نبو والمسائل المتعلقة بها كان في إحدى البلاد لما أثار بعض الشرك غرقه مع الأسف أثاروا كلاما على الشيخ محمد عبدالوهاب وأن الذين يدعون التوحيد الوهابية وغير ذلك كان من أحد المصطحين من الحكمة أنه نزع الغلاف الذي على الكتاب وقال الذي يحاوره خذها وجده كتابا جيدا وأعجب به فلما فرق أطلعه على كتاب أصلا أنه كتاب من أنه مكتاب محمد بن عبدالوهاب فالقبار الكبار يعني يضللون الناس وعموم المسلمين الذين تأثروا بمثل هذه الدعوات الباطلة مضللون من كبرائهم مع الأسف الشديد الإنسان ما يهمه أو ما يؤثر فيه مهما نحن نبين لنا نقول دعونا من الشيخ محمد عبدالوهاب رحمه الله أو من ابن تيمي رحمه الله عز وجل أمامنا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نحن وأنتم إلى كلمة سواء ولا نخوض مع الناس في خوض طويل في الدفاع عن دعوات إصلاحية أو عن أي أوه إن كانوا على الرأس والعين لكن نجعل الإهتمام الأكبر فيه من صميم القرآن ومن صميم السنة بعد ذلك يهون الامر ويسهل الخوض في أمور أمور دعوات 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 إذا إذا كان قصد من ذلك يعني الإخبار يعني عن حاله فيما يتعلق بمنهجه أو معتقده وكان هناك حاجة لا إشكال في ذلك ولا مانا السلف مصطلح له أصل يعني قديم و ما المقصود بذلك باختصار السلف أو السلفية هي الإسلام هي دين الإسلام هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في ذلك الجيل الرعي الذي أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالذي يسير وفق ذلك الخط يقال عنه أنه سلفي نهج السلف Atau oleh طريقة السلف الذي أريده القضية ليست قضية إطلاق القاب مهم أن نقول أو نستخدم هذه الإطلاقات بالانتساب إلى السلف والسلفية نعم الانتساب إليها شرف وأصل عظيم لكن المهم الاتباع الحق لنهج السلف واتباعهم والامتثال أيضا بالأخلاق وبالتأدب بالأدب مع العلماء والحرص على وحدة المسلمين والتآلف بين الأخوة هذه من الأمور التي دع إليها السلف وذكرها السلف في كتب الاعتقاد إطلاق مثل هذا لا مانع منه شرعا وإن كانت هناك حاجة أن سئل عن أحد من باب البيان أنه أهل للتدريس أو نحو ذلك لا ضير في هذا الاستخدام وهو الصلاح كما قلت له أصل واستخدم من الأمة في عصور متعددة ولا شك في ذلك ويبقى العمر كما ذكرنا أن الانتساب يعني إلى السلف شرف للإنسان لا شك عن ذلك لكن الإنسان يخبر عن نفسه هو لعله نوع تزكية ولكن لو سئل عن طريق التي يعني عن هجها أو العقيدة التي يعتقده لا ضير في أي يخبر على الإنسان وعن نفسه ولا على السؤال كان عن الغير أو عن الآخرين baik pertanyaannya adalah bolehkah kita mengatakan bahwasannya pulان salafi lalu boleh menyampaikan jika tujuan dari memberikan gelar semacam ini maksudnya adalah sebatas memberikan info memberikan berita tentang manhajnya tentang bagaimana akidahnya tentang bagaimana cara dia beragama maka pada asalnya diperbolehkan dan istilah salafi sendiri merupakan istilah yang memiliki dasar istilah yang memiliki dasar artinya punya landasan di masa silam dan salafiyah adalah Islam adalah ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW dan itu yang dibawa oleh generasi terbaik yang merupakan murid-murid Rasulullah SAW merekalah para sahabat sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّنْ لَدِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّنْ لَدِينَ يَلُونَهُمْ sebaik-baik manusia adalah generasiku kemudian generasi setelahnya kemudian generasi setelahnya namun disini yang lebih penting untuk kita perhatikan bukanlah masalah gelar betul bahwasannya mendapatkan gelar salafi itu termasuk sebuah kemuliaan asyaraf termasuk sebuah penghormat kehormatan dan kemuliaan tapi yang lebih penting bukan di posisi gelar yang lebih penting adalah bagaimana agar kita bisa mengikuti kebenaran bagaimana agar kita bisa menjaga adab adab bersama para ulama adab bersama-sama kaum muslimin adab ketika kita bersama dengan orang lain kemudian selalu menjaga hubungan baik dengan sesama dan seterusnya meskipun tidak masalah ketika orang memberikan gelar salafi kepada orang lain jika hanya sebatas untuk memberi tanda bahwasannya orang ini adalah mengikuti manhacalah sebagaimana dulu para ulama menggunakan gelar semacam ini dan itu berlangsung selama beberapa zaman dan disarankan agar gelar ini tidak dipakai untuk pribadi sehingga kita tidak mengatakan saya salafi namun dikhawatirkan itu termasuk diantara bentuk tazkiyah termasuk diantara bentuk terlalu menonjolkan diri mensucikan diri sendiri sementara Allah subhanahu wa ta'ala tahu tentang dirinya namun jika yang dimasukkan oleh penanya adalah gelar untuk orang lain insyaAllah tidak masalah Wallahu'alam insyaAllah ahsanallahu'alaikum jazakumah wa'alaikum amin dan dirimu terisik jazakumlah than pandemi selamat menikmati 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 ke tempat selamat menikmati 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 Sampai jumpa. selamat menikmati pertanyaan yang disampaikan adalah apa hukum belajar kepada guru yang dia punya penyimpangan dalam masalah akidah kemudian beliau menyampaikan yang penting untuk dilihat dalam masalah ini adalah berkaitan dengan ilmu yang dipelajari jika ilmu yang dipelajari adalah ilmu alat seperti ilmu bahasa ilmu nahwu dan yang lainnya maka insyaallah tidak masalah namun jika ilmu yang disampaikan adalah ilmu syariah atau ilmu tafsir atau yang lainnya dikhawatirkan nanti dia bisa terpengaruh dengan penjelasan yang disampaikan oleh guru yang memiliki ada pun ilmu alat sementara seperti ilmu bahasa sementara disitu tidak ada guru yang lain tidak ada syekh yang lain yang bisa mengajarkan ilmu tersebut maka tidak jadi masalah jika dia belajar disana apalagi ketika guru ini memiliki satu metode tertentu yang bisa memberikan penekanan yang baik terhadap muridnya dalam masalah ilmu alat tersebut tapi jika ada yang lain maka dia tidak boleh untuk kesana kemudian beliau bertanya apakah yang dimaksud dia punya akidah yang batil adalah dia melakukan kesyirikan lalu saya sampaikan gurunya punya penyimpangan dalam masalah akidah mungkin dia menganut aliran ahlul kalam dan yang lainnya kemudian beliau menyampaikan bahwa yang namanya penyimpangan itu bertingkat yang namanya penyimpangan itu bertingkat dan intinya selama masih ada guru pengganti yang lebih baik daripada guru semacam ini sehingga akidahnya lurus tidak terpengaruh dengan akidah yang menyimpang maka dia harus belajar kepada guru ini karena terkadang metode itu bisa memberikan pengaruh bagi para muridnya walhamdulillahi rabbil alamin demikian yang disampaikan oleh beliau dan terjemahan yang kami sampaikan semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan kita ucapkan salam gua halnya biara bermanfaat maaf bermanfaat iya ucapkan bermanfaat abond kelami bu khsat bermanfaat kelami kelami abad bermanfaat dan kelami kelami selamat menikmati الدعوة إلى دين الله عز وجل الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة وتحتاج إلى صبر وقد يواجه الإنسان من الأذى من التهم ومن غير ذلك ومهما حصل لنا فليكن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الدروس والعبر والتأسي به وبأن السلعة غالية الدعوة إلى الدعوة إلى صبر ومصابرة ومجاهدة علينا أن نتعاون وأسأل الله يوفقني وإياك لسائر الطاعة ويجانبنا كل ما نهى عنه سبحانه وتعالى ثم أسأل الله kalimat akhir pesan-pesan akhir sebelum berpisah beliau menyampaikan sebuah wasiat agar kita agar kita bertakwa kepada الله سبحانه وتعالى baik ketika kita sendirian maupun ketika kita bersama orang lain karena dengan takwa itulah merupakan sebab terbesar seorang hamba bisa mendapatkan untuk selalu istiqamah manusia harus selalu memiliki perasaan diawasi oleh Allah سبحانه وتعالى dengan demikian untuk selalu istiqamah dan kemudian banyaklah berdoa kepada Allah memohon kepada Allah keteguhan batin dan istiqamah di atas jalan yang lurus dan bagi anda yang sudah memahami dakwah ini hendaknya disampaikan dakwahkan tauhid dakwahkan sunnah kepada orang lain semampu yang bisa kita jangkau serta jangan lupa untuk banyak bersabar bersabar terhadap gangguan dalam menyampaikan dakwah tauhid dan sunnah jika kita mendapati adanya gangguan dan tekanan dari orang lain maka lihatlah bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengambil ibrah mengambil pelajaran dari perjalanan beliau dengan itu akan membuat kita bisa lebih bersabar kemudian beliau berdoa agar kita mendapatkan taufik dari Allah dan Allah berikan kita limpa selalu istiqamah di atas jalan yang lurus dan kita haturkan jazakumlah khairan kepada Syekh Al-Fadil Syekh Prof. Dr. Asim Al-Qaryuti Hafizahullah Ta'ala demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.